Masya Allah, saya tertampar dengan apa yang dilakukan salah satu ulama yang sangat luar biasa, Buya Yahya. Waduh, ada apa ini? Kok Gus Iqdam bilangnya sampai tertampar oleh salah satu ulama terkenal kita, yaitu Buya Yahya? Apakah ada masalah di sini? Karena sebelum-sebelumnya, Gus Iqdam ini banyak yang menghujat, banyak yang menghina. Apakah kali ini juga ada masalah? Nah, kita akan ngaji bersama Gus Iqdam, siapa tahu kita nambah ilmu. Siapa tahu akhlak kita bisa diperbaiki. Siapa tahu kita bisa menjadi orang yang lebih baik lantaran ngaji bersama Gus Iqdam. Monggo langsung saja kita simak penjelasannya. Hari Raya ketiga, kurang umroh saya. Masih dari Surabaya, nyampe situ. Masya Allah, saya tertampar dengan apa yang dilakukan salah satu ulama yang sangat luar biasa, Buya Yahya. Tiba-tiba datang ke sini padahal beliau lebih alim, lebih senior, lebih sepuh, lebih luar biasa, masrul. Oh ala, ternyata tertamparnya ini karena perilaku daripada Buya Yahya yang hadir di tempatnya Gus Iqdam, di markas Sabilu Taubah. Ketika Gus Iqdam ini baru pulang umroh, dan ketika itu memang pas hari Raya, Buya Yahya datang ke markasnya Gus Iqdam, markas Sabilu Taubah, untuk silatu rohmi, dan juga menyambut Gus Iqdam pulang umroh, mungkin juga demikian. Karena memang waktunya bertepatan seperti itu ya. Dan alasannya adalah, karena Buya Yahya ini orang belitar ternyata. Nah, apakah seperti itu? Mungkin bisa diklarifikasi lagi ya. Apakah memang Buya Yahya ini orang belitar, atau mungkin punya kerabat di belitar, akhirnya beliau lebarannya di belitar. Nah, pas kebetulan dekat dengan Gus Iqdam, akhirnya mendengar Gus Iqdam pulang umroh, beliau ini mendatangi Gus Iqdam. Jadi, tertamparnya ini bukan tertampar apa-apa ya. Tertamparnya ini karena perilaku Buya Yahya, meskipun beliau ini ulama yang lebih senior daripada Gus Iqdam, mungkin, karena Gus Iqdam tadi juga sudah bilang ya, mungkin ilmunya juga lebih hebat daripada Gus Iqdam, tapi beliaunya ini, ketika lebaran, beliau datang ke markas pusat Sabilu Taubah, untuk silatu rohmi. Nah, karena Gus Iqdam ini orang Jawa, ketika lebaran ini biasanya ada silatu rohmi ke tetangga, ke saudara, ke guru, dan segala macam, akhirnya Gus Iqdam merasa tertampar. Saya yang lebih muda malah didatangi yang lebih tua di saat lebaran. Tapi, ya, karena memang Buya Yahya kebetulan memang ada di Blitar, akhirnya bisa datang pas momennya juga menyambut Gus Iqdam pulang dari umroh. Begitu. Masya Allah, saya sampai kaget. Masya Allah, terus di situ saya tertampar. Padahal kita itu biasanya jadi orang itu ribet. Wah, ini lebih mudah. Seharusnya ini harus ke rumah saya. Ya, memang etika yang baik seperti itu. Tapi ketika ada momentum silatu rohmi, ini jangan mikir seperti apapun itu. Ya, udah, datang aja. Malah kadang hari raya itu malah yang diutamakan ceweknya. Iya. Makanya. Iya. Setiap hari raya dikunjungi, tiga tahun ke depan nikahnya sama orang lain. Oh. Jadi, kalau yang bagian ini, ini memang ditujukan kepada jamaahnya Gus Iqdam yang masih muda-muda. Masih sangat belia, belum bisa berpikir dewasa. Mengutamakan calon pasangan daripada orang-orang yang mungkin saudara terdekat, sering disakiti, secara tidak sengaja. Seharusnya ke rumah kerabat yang itu malah mendahulukan mantan kekasihnya dan sebagainya. Nah, jadi ini kalau yang bagian tertentu memang dikhususkan untuk jamaah muda-mudinya Gus Iqdam, jamaahnya Gus Iqdam yang ahlaknya memang seperti itu. Kita harus memahaminya. Karena kita tahu, rata-rata jamaahnya Gus Iqdam ini, itu mayoritas pemuda. Pemuda yang ahlaknya agak perlu diperbaiki. Loh Gus, tapi saya itu sulit memaafkan orang itu. Kadang mau silaturahmi ke rumahnya orang, mau mohon maaf ke orang, ingat. Wah, ini orang ini jahat sama saya. Wah, orang ini perkataannya pernah, wah, ini orang ini gak enak, gak sih itu. Hari raya itu waktunya kita itu maaf-maafan. Makanya jamaah sabun utoba seluruh dunia, gak usah ikut-ikut itu seperti itu. Orang yang di hatinya diliputi kebencian, hidupnya akan tertunda kemajuan. Betul Gus, betul. Jadi memang kita harus saling memaafkan, mumpung momennya bulan sawal. Lah, apakah di luar sawal itu tidak boleh saling memaafkan? Ya, boleh. Di luar sawal pun juga boleh, maaf-maafan boleh. Tapi di momen inilah ya, di momen inilah semua orang di Indonesia ya, mayoritas itu kalau orang muslim, itu ada yang namanya pulang kampung, idul fitri di rumah, berlebaran saling memaafkan. Nah, karena momennya ini banyak yang mengalami, banyak yang melakukan, akhirnya momen inilah yang bisa kita manfaatkan untuk saling bermaaf-maafan. Begitu ceritanya. Jadi, kalau kita ngaji bersama Gus Iqdam, kita pahami, kita mendengarkan dengan baik-baik, kita akan paham bahwa maksudnya ini sebenarnya bagus. Sebenarnya pengajiannya Gus Iqdam ini bagus, ceramahnya bagus, menasehati. Meskipun caranya agak beda, karena sasarannya ini banyak yang muda-muda. Jadi, Gus Iqdam ini harus juga memakai bahasanya anak muda, biar bisa diterima di telinga mereka, akhirnya mereka bisa mengikuti, bisa nurut dengan nasihat-nasihatnya Gus Iqdam. Begitu, boloh. Terima kasih telah menonton!